Ya pemirsa lagi-lagi warga dihebohkan dengan penampakan sekor harimau di sebuah video berdurasi 49 detik yang viral di media sosial dan whatsapp. Video viral tersebut dinerasikan seakan-akan lokasi berada di desa Petaling, kecamatan Sungai Gelam. Namun hal ini dibantah oleh Kapolsek Sungai Gelam bahwa video beredar itu merupakan video lama yang direkam pada 27 April 2022 lalu, pukul 09.00 yang berada di wilayah PT WKS Palemba. Inilah video amatir berdurasi 49 detik yang direkam warga saat sedang melintas. Namun terlihat seekor harimau sang raja hutan yang sedang menunggu di pinggiran jalan yang terlihat kurus sedang melihat ke arah pengendara mobil yang hendak melintas. Seketika pengendara tersebut berhenti menunggu harimau untuk pergi. Terkait dengan beredarnya video penampakan harimau berdurasi 49 detik yang viral di media sosial dan whatsapp. Yang seakan-akan berlokasi di desa Petaling, kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muharujambi. Hal itu dibantah oleh Kapolsek Sungai Gelam Ibda Yohanes Chandraputra. Dirinya telah meminta keterangan dari pihak BKS DA bahwa penampakan video harimau tersebut direkam pada tanggal 27 April 2022. Bukan di wilayah Petaling, kecamatan Sungai Gelam, melainkan berada di wilayah PT WKS Palemba. Selain itu beberapa informasi didapatkan dari warga bahwa di Petaling tidak ada lokasi seperti di video. Selain itu pula dari keterangan warga tidak ada terlihat penampakan harimau di desa Petaling. Diketahui isu kemunculan harimau memang kerap membuat warga Muharujambi menjadi resah. Pasalnya belum lama ini dua warga ditemukan tewas di hutan wilayah Gumpe Kabupaten Muharujambi yang diterkam harimau. Diketahui dua korban tersebut masing-masing merupakan warga Riau dan Kota Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV